Obrol Korting Hukuman Koruptor Fenomena pengurangan hukuman koruptor melalui putusan peninggapan kembali di Mahkamah Agung berpotensi menjadi modus baru. Modus itu muncul setelah mantan Hakim Agung Artijo Akostar meninggalkan benteng terakhir bagi keadilan dan kebenaran itu. Artijo Akostar pensiun pada 2018. Sejurus itu pula, MA tidak lagi menjadi momok bagi para koruptor. Ramai-ramai koruptor mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sejak saat itulah muncul fenomena ponis rendah koruptor dan korting hukuman. Artijo serupa teladan bagi penegakan hukum yang mesti tegas dan berintegritas. Artijo dikenal sebagai Hakim Agung yang paling ditakuti para terdakwa kasus korupsi. Tak pernah pandang bulu, tidak ada tebang pilih dan tidak segan menghukum berat. Harus tegas dikatakan bahwa MA di masa Artijo kerap membuat ciut nyali para koruptor. Mereka berpikir seribu kali sebelum mengajukan banding atau pekah. Bahkan para koruptor membatalkan niat kasasi atau peninjauan kembali jika diketahui Artijo sebagai salah satu Hakimnya. Tak ada satupun koruptor yang berani coba-coba menawarkan suap kepada Artijo. Pasti ditolak mentah-mentah. Sosok Artijo Alkostar telah menjelma sebagai patokan. Dengan keteladanannya, Artijo telah menyemai benih yang amat baik dan bermutu bagi para penegak keadilan di negeri ini. Ibarat bangunan keadilan, integritas Artijo merupakan fondasi sekaligus. Tiang penyangga yang mestinya dirawat, bahkan diperkuat. Sudah sepatutnya publik berharap para penerusnya memasang takaran kemampuan, Keberanian, integritas yang sama dengan Artijo juga menjadikan putusan-putusan Hakim Artijo sebagai jurisprudensi. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, MA kerap memberikan diskon hukuman kepada koruptor. Terbaru ialah mengurangi hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni dipangkas menjadi 8 tahun dari 14 tahun penjara. Hukuman Anas sebelumnya dilipatkan-gandakan oleh Artijo melalui putusan kasasi dari 7 tahun di tingkat banding menjadi 14 tahun penjara. Artinya, warisan Artijo dalam kasus Anas telah benar-benar dirobohkan oleh penerusnya lewat mekanisme PK yang diketuai Hakim Agung Sunarto yang juga merangkap Wakil Ketua MA. Dalam putusannya, Majelis Hakim PK menyebutkan alasan Anas mengejukan PK karena kehilapan Hakim dapat dibenarkan. Artinya, Majelis Hakim PK menganggap Artijo hilaf. Saat memutus perkara tersebut pada 2015, boleh-boleh saja MA berargumentasi bahwa korting hukuman kasus Anas sudah didasari oleh landasan filosofis, yuridis, ataupun sosiologis. Argumentasi itu patut dihormati meski terbuka pula untuk dikritik. Karena itulah, publik tetap mengapresiasi Artijo yang memberikan hukuman berat bagi pencuri uang rakyat. Sudah saatnya, MA di-audit total karena putusannya selalu memberikan angin segar bagi koruptor. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah ada 23 perkara yang mendapatkan korting hukuman di MA. Masih ada 37 perkara lainnya dalam posisi antri. Menunggu bonus pengurangan hukuman yang tidak akan terjadi ketika Artijo masih menjabat sebagai Ketua Kamar Pidanama Kamang Agung. Korting hukuman koruptor sudah terang-benderang, telah meruntuhkan sekaligus. Mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi. Kerja keras pendekat hukum dalam hal ini KPK akan menjadi sia-sia saja, serta pemberian efek jerah akan semakin menjauh. Tidak ada pilihan lain bagi Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang menjabat belum genap 6 bulan ini, kecuali mengevaluasi kinerja bawahannya yang kerap mengurangi hukuman koruptor. Jangan biarkan MA menjadi Mahkamah Korting Hukuman Koruptor. Terima kasih telah menonton!